Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Gara-gara BPJS naik, pendukung Jokowi balik badan Meski masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 hanya tinggal sekitar 1 bulan Tapi kebijakan mereka bisa meninggalkan bom waktu bagi Presiden Jokowi Dodok Bila salah menanganinya, bom waktu itu bisa meledak dan menghancurkan periode kedua pemerintahan Jokowi Dalam rapat gabungan dengan pemerintah pada hari Senin 2 September 2019 Anggota Komisi 9 dan 11 DPR sepakat menolak rencana pemerintah menyaikkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN Atau lebih dikenal dengan BPJS Kesehatan DPR ingin menyetujui kenaikan iuran untuk peserta mandiri kelas 1 dan 2 Sementara untuk peserta bukan penerima bantuan iuran atau BBI kelas 3 ditolak Pemerintah boleh menaikkan dengan catatan telah menyelesaikan pembersihan data atau data cleansing yang acak adut Dalam rapat pekan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengusulkan Kenaikan iuran sampai lebih dari 100% Menaikan iuran ini merupakan satu-satunya cara untuk menutup defisit yang dari tahun ke tahun terus membengkap Peserta JKN kelas 1 tadinya hanya membayar Rp80.000 per bulan Dinaikkan menjadi Rp160.000 per bulan Peserta JKN kelas 2 dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per bulan Sementara untuk peserta JKN mandiri kelas 3 Yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp25.500 Naik menjadi Rp42.000 per bulan Menaikan dan menurunkan iuran BPJS kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan adalah kewenangan Presiden Jadi keputusan DPR sesungguhnya tidak punya kekuatan mengikat Presiden bisa saja mengabaikannya Itu kalau berani Situasinya kini sungguh berbeda Di tengah beban hidup masyarakat kian berat Tarif listrik naik Harga BBM naik Harga-harga kebutuhan pokok terus merangsak naik Kenaikan iuran BPJS kesehatan menjadi isu politik yang sangat sensitif Bola liar yang akan digoreng habis oleh lawan-lawan politiknya Reaksi keras segera bermunculan Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia atau KSPI mengancam Akan menggelar unjuk rasa besar-besaran Sejak hari Senin 2 September lalu Sampai dengan Selasa 3 September Di media sosial, Tagar batalkan kenaikan BPJS menjadi trending topic Penolakan pun bukan hanya datang dari penentang pemerintah Namun juga dari kalangan pendukung Jokowi Sejumlah netizen yang selama ini dikenal sebagai pendukung garis keras Jokowi Ramai-ramai balik badan Mereka menyatakan kecewa Ada yang sampai mengusulkan agar Jokowi pun dimakzulkan atau impeach Paul Perry Gio Haunusi Lewat akunnya mencuit Sepertinya harus diimpeachment nih sang presiden Nyasal gue dukung dia dulu Bisa berbahaya Sikap DPR menolak kenaikan UNBJS tidak boleh dianggap main-main Secara legal tidak mengikat Namun secara politis bisa sangat berbahaya bagi pemerintahan Jokowi Kalkulasinya pun harus benar-benar matang Kalau sampai dia nekat tetap menaikan Basis legitimasinya akan semakin rendah Ditolak DPR juga ditolak publik Termasuk para pendukungnya sendiri Sebaliknya Jika tetap tidak dinaikan Beban pemerintah akan sangat berat Defisit APBN akan tambah berdarah-darah Defisit anggaran saat ini sudah mencapai 183 triliun rupiah 48,6 persen dari APBN Defisit BBCS Kesehatan sebesar 32,84 triliun rupiah Dirut BBCS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan Bila tidak dinaikkan maka Defisit BBCS Kesehatan setiap tahun akan terus memengkap Pada tahun 2024 ketika Jokowi mengakhir jabatannya Maka akan tembus 77,8 triliun rupiah Bisa dibayangkan Betapa besarnya beban pemerintah dan acak kadutnya Pengelolaan dari BBCS Mereka harus berakobat Dengan defisit yang terus menggunak Gali lubang, tutup lubang Sementara lubang yang ada pun tambah dalam Sampai saat ini BBCS mempunyai tunggakan besar Kepada sejumlah rumah sakit Jumlahnya pun akan terus bertambah Tercatat BBCS menunggak 6,6 triliun rupiah Sementara karena ngadatnya pembayaran dari BBCS Membuat rumah sakit berutang besar Kepada industri farmasi Beberapa rumah sakit pun terancam gulung tikar Atau diambil alih oleh jaringan rumah sakit milik para taipan Jumlah peserta JKN tahun 2019 sebanyak 223,3 juta 82,9 juta diantaranya adalah peserta non-PBI Alias pembayar dengan kocak sendiri Mereka inilah yang akan langsung terdampak kenaikan iuran Jumlah tersebut hanya selisih sedikit Dari perolehan suara Jokowi pada Delpers 2019 sebanyak 85,6 juta suara Katakanlah kurang separuhnya adalah pendukung Jokowi Mereka akan bergabung bersama penentang Jokowi Sama-sama menjadi korban Senasib sepenanggungan Kalau sudah urusan kesulitan hidup Tak ada lagi Bedanya antara cebong dan kampret Mereka pun sama-sama menderita Mereka akan punya penilaian dan pendapat yang sama Memindahkan ibu kota saja bisa mengapa? Menutup defisit BBCS Kesehatan yang jumlahnya relatif kecil? Pemerintah tidak bisa Padahal pembendahan BBCS Kesehatan beserta problem defisitnya menjadi salah satu janji kampanye Jokowi Janji yang diulangnya kembali pada pidato RAPBN 2020 dan nota keuangan 16 Agustus selalu Sementara pemindahan ibu kota tidak pernah disinggung sama sekali? Inilah warisan atau legasi yang akan ditinggalkan Jokowi pada akhir masa jabatannya Yang pertama Merupakan sebuah problem pelik yang tidak mudah diselesaikan Tidak misalnya dengan pembendahan IT bantuan dari perusahaan asuransi Cina Seperti yang sudah dikatakan oleh Menko Maritim Luhut Pencaitan Mohon maaf Resep andalan Luhut Semua urusan dan masalah akan beres Bila diserahkan ke Cina Namun kali ini tidak berlaku Kali ini Tidak berlaku Menaikan iuran BBCS bukan lagi seperti memakan buah simalakama Tidak dinaikkan terus defisit Dinaikkan akan membuat beban hidup jutaan roket Indonesia semakin berat Bagi Jokowi Iuran BBCS sudah menjadi buah terlarang atau holdi Bila semakin berani menaikkan Bisa saja Dia terusir dari istana Seperti Adam Hawa Yang terusir dari surga Ini sanksi usulan seri muliani bagi peserta BBCS Yang tidak bayarkan iuran BBCS kesehatan terus mengalami defisit dalam 4 tahun terakhir Membabnya banyak peserta BBCS yang tidak menunaikan kewajiban membayar iuran Namun tetap menikmati fasilitas yang diberikan oleh BBCS Kenyataannya saat ini penerima iuran tersebut tidak mendapatkan sanksi Yang bisa memaksa mereka untuk membayarkan kewajibannya Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan usulan ke BBCS Untuk melakukan penegakan kepada penerima manfaat BBCS Yang tidak membayarkan iurannya Apa saja langkah penegakan yang diusulkannya? Tidak bisa daftar sekolah hingga perpanjang SIM Menurut Sri Mulyani mengatakan Salah satu yang bisa dilakukan oleh BBCS adalah pekerja sama Dengan instansi pendidikan maupun kepolisian Ia menyarankan peserta yang belum melunasi iurannya Tidak bisa melakukan perpenjangan SIM Maupun pendaftaran sekolah untuk anaknya Menurut dia mandatori seperti ini sudah dilakukan di negara maju Kebijakan demikian kata Sri Mulyani Bisa meningkatkan kepatuhan penerima manfaatnya BBCS mengharapkan Seperti orang tidak bisa bayar SIM Kalau tidak lunas BBCSnya atau badan usaha di daerah Pemda bisa kerja sama Kalau belum bayar Mestinya bisa menanyakan mengenai izin usahanya Ujarnya di ruang rapat komisi 11 DPR Pada hari Rabu 21 Agustus Sanksi pemerintah pusat untuk daerah Sementara itu Sri Mulyani menyebut Pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi pemerintah daerah Pemda yang tidak menjalankan kewajibannya dalam iuran BBCS Kesehatan Salah satunya adalah dengan memotong dana alokasi umum yang diberikan ke daerah Kalau tidak bayar kita lakukan intercept Kita lakukan potong DAU-nya Karena ini untuk mendisiplinkan daerah dan untuk pensiunan kami membayarkan Tuturnya Upaya Pencegahan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan Pemerintah bersama BBCS telah berupaya mengurangi kerugian Akibat ada peserta yang menikmati fasilitas kesehatan Namun belum melunasi iuran BBCSnya Beberapa langkah sudah dicoba pada 2014-2015 Orang bisa besok mau operasi jantung langsung dia masuk Itu sekarang bisa dikurangi dengan masa tunggu 2 minggu Seharusnya dengan perpres masa tunggu bisa lebih panjang 3 bulan Jadi orang bayar dulu Gak bisa sakit hari ini daftar dengan kartu itu masuk rumah sakit Tutup dia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax